Pemerintah Promosi Jambi telah sepakat akan menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT bagi para sopir angkutan batubara yang terdampak terhadap ditutupnya jalan umum. Bantuan berupa sembako senilai 200 ribu rupiah itu akan disalurkan pada Februari 2024 ini. Berbagai informasi lainnya masih akan kami hadirkan setelah jadah berikut. Tetaplah bersama kami. Para sopir angkutan batubara di Promosi Jambi akan segera mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT senilai 200 ribu rupiah per bulan. BLT ini dimaksudkan agar meringankan beban ekonomi para sopir angkutan batubara yang sebelumnya dikeluhkan melalui orasi demonstrasi dampak dari kebijakan gubernur Jambi yang melarang angkutan batubara melintasi jalan umum. BLH Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Profesi Jambi Johan Shah menyampaikan bahwa sumber BLT ini berasal dari biaya tak terduga atau BTT Pemerintah Profesi Jambi yang dijadwalkan akan disalurkan pada akhir Februari berupa sembako yang disalurkan selama 3 bulan dengan total 400 ribu rupiah untuk periode Januari sampai Maret 2024. Dirinya juga menyebutkan lebih dari 5.000 data sopir angkutan batubara telah masuk dan tengah dalam tahap verifikasi untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran. Ada sekitar 5.000an ya, 5.000an yang sudah masuk ke kita ini. Itu kan harus di verifikasi juga oleh perhubungan. Dan tentu sekarang kalau saat ini kita menunggu proses pergeseran anggaran BTT itu ke anggaran kegiatan yang ada di perhubungan. Itu saja. Dan ini paling lama kita harapkan ya air Boboari ini ya mudah-mudahan bisa kita salurkan untuk selama 3 bulan ya. Januari, Boboari, dan Maret. Begitu harapkan.